Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Di video pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran Untuk kelas 5, tema 9, subtema 2, pembelajaran 3 Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Beberapa ciri bahasa iklan yang dimaksud sebagai berikut Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan Dua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi kalayak Tiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan Dan empat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran Selanjutnya, ayo berlatih pada halaman 82 Kamu telah mengetahui ciri-ciri bahasa iklan elektronik Sekarang, perhatikan iklan-iklan elektronik Identifikasikanlah ciri-ciri bahasa yang mampu menarik perhatian kaya lag pada iklan tersebut Tuliskan secara detail hasil identifikasimu dan presentasikan hasil tugasmu di depan kelas Yang pertama, produk yang diiklankan yaitu Sprite Ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan yaitu Iklan dengan pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi kaya layak Dengan menekankan pada kata segar, ini terlihat dari kata-kata nyatanya nyegerin Sehingga kaya lag tersugesti atau terpengaruh yang dapat menggerakkan hati orang Untuk menikmati kesegaran minuman tersebut Yang kedua, produk yang diiklankan yaitu Clevo Ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan Iklan dengan pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan Hal ini bisa dilihat dari iklan banyak diisi dengan kata-kata mengenai kandungan yang terdapat dalam iklan tersebut Yaitu mengandung mineral, kolin, kalsium, vitamin Jadi diharapkan calon pembeli tertarik untuk membeli berdasarkan informasi yang diberikan Yaitu banyaknya kandungan dari minuman yang bermanfaat bagi tubuh Yang ketiga, produk yang diiklankan yaitu Apatun Weikin, ciri bahasa yang terkandung dalam iklan yaitu Iklan dengan pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran Hal ini bisa dilihat dari pemakaian gambar seorang superhero dengan badan yang sangat kurus sehingga tidak cocok Seorang superhero harus mempunyai badan yang tegap dan berisi Sehingga produk tersebut memang membidik sesuai sasarannya Yaitu bagi orang-orang dengan berat badan yang kurang atau kurus Persatuan dan kesatuan mengandung arti Bersatunya beragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi Perhatikan gambar-gambar yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan berikut 1. Festival Budaya Nusantara Festival Budaya Nusantara menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara Coba kamu amati gambar kolase yang menyajikan berbagai pentas budaya daerah di atas Tampak indah bukan? Tentu lebih indah yang tampil bersama-sama bukan? Itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain 2. Toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan Masyarakat Indonesia dikenal kemajumukannya salah satunya kemajumukan agama Kemajumukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Sebaliknya, kemajumukan yang ada justru menjadi modal yang kuat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kokoh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan Tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Jadi, makna persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan 3. Semangat kekeluargaan dan tolong menolong Menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan dan tolong menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat Dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan ditepiskan Warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan satu sama lain Dengan gotong royong, pekerjaan sebarat apapun terasa ringan dan pekerjaan cepat selesai Itulah makna penting persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan sikap saling tolong menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme Ayo berdiskusi pada halaman 85 Kamu telah mengamati beberapa contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan Berdasarkan contoh tersebut, dapat diambil kesimpulan beberapa makna penting persatuan dan kesatuan Apasajakah makna penting persatuan dan kesatuan bangsa? Diskusikan bersama teman satu kelompokmu dan tuliskan hasil diskusi pada kotak berikut Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas Laporan hasil diskusi makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut 1. Masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai 2. Masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah 3. Dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerjasama, dan gotong royong dalam masyarakat 4. Bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah dalam mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur 5. Bangsa yang bersatu akan menjadikan bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan lebih baik Ayo berlatih pada halaman 86 Menjalin persatuan dan kesatuan hendaknya kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari Misalnya, dalam bentuk kegiatan gotong royong dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok Masih banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kamu alami atau kamu saksikan sebagai pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan Sekarang, identifikasikanlah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan Tuliskan dalam kotak berikut ini Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan seperti berikut 1. Mampu dan mau untuk mengalah bagi adik atau saudara lain demi keharmonisan keluarga 2. Dengan tertib melakukan antrian dalam penerimaan sembako atau antrian yang lainnya 3. Turut aktif dalam kegiatan masyarakat 4. Menghormati adat atau kebudayaan antara satu suku dengan suku yang lainnya 5. Tertib membayar pajak demi pembangunan bangsa Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda Tentu saja sesuai kemampuan masing-masing Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan Ada orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan Petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan Jadi jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha Apasajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia Yang pertama, pertanian Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija Dua, perkebunan Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu Tiga, peternakan Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga yaitu Peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda Hewan kecil yaitu kambing, domba, kelinci, dan babi Dan unggas yaitu ayam, itik, entok, dan burung Empat, perikanan Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat Yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila bawal, dan lele Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng Lima, kehutanan Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggunulan hutan Dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan Contoh hasil usaha kehutanan antara lain Kayu, rotan, damar, dan kemenyan Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah Dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan Enam, pertambangan Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia Mineral ini berada di dalam perut bumi Untuk mendapatkannya, perlu dilakukan penggalian atau penambangan Contoh hasil barang tambang antara lain Emas, minyak bumi, dan batu bara 7. Perindustrian Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi Atau barang jadi Bahan mentah berasal dari sumber daya alam Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan Baik pemerintah maupun swasta Contoh hasil industri adalah Benang menjadi pakaian Pengolahan ikan menjadi ikan kaleng Dan karet menjadi ban 8. Perdagangan Perdagangan adalah Kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen Barang-barang yang diperdagangkan merupakan Hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri 9. Jasa Usaha jasa adalah Usaha menyediakan jasa Bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba Perhatikan gambar di atas Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain Usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata Ayo berlatih pada halaman 92 Banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar kita Misalnya jasa tata boga, jasa angkutan umum, jasa pangkas rambut, pembuatan gula merah, dan usaha kepariwisataan Sekarang, coba kamu lakukan pengamatan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat tempat tinggalmu Identifikasikanlah kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk unggulan dari masyarakat tempat tinggalmu Hasil identifikasi kegiatan-kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar Yaitu yang pertama, industri kecil atau perorangan berupa Industri tempe, industri tahu, industri batu bata, dan kerajinan Dua, pertanian, yaitu pertanian padi, jagung, dan umbi atau singkong Tiga, perdagangan, yaitu warung kelontong Empat, perikanan darat atau air tawar, yaitu perikanan lele dan nila Dan peternakan, yaitu ternak ayam dan ternak kambing Produk unggulan, yaitu tempe, tahu, batu bata, padi, jagung, dan singkong, lele, telur, dan daging Ayo berdiskusi pada halaman 93 Banyak benda-benda bekas di sekitarmu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan Tentu dengan cara mendaur ulang Misalnya memanfaatkan gelas plastik, bekas air mineral untuk bahan membuat bunga plastik Selain itu, dapat pula memanfaatkan kerang-kerang sebagai bahan membuat hiasan atau figura Dan masih banyak lagi yang lainnya Kesemuanya itu dapat dijual di tempat wisata sebagai souvenir Pernahkah kamu menemukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan benda-benda bekas? Diskusikan bersama dua orang temanmu dengan menyebutkan benda-benda bekas, cara pengolahan, dan cara penjualan hasil pengolahan Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut Benda bekas yaitu, tutup botol bekas Cara pengolahan yaitu, tutup botol bekas dicuci bersih, kemudian dipilah-pilah berdasarkan ukuran dan warna Kemudian tutup botol diberi lubang di keempat sisi samping secara sejajar dengan menggunakan alat solder Kemudian tiap tutup botol disambung menyamping dengan kawat kecil atau tali plastik khusus Sehingga menyambung dengan panjang sesuai kebutuhan atau sesuai selera Kemudian dirangkai sehingga terbentuk keranjang sampah atau pot bunga Cara penjualan dengan bekerja sama dengan pemilik warung atau toko souvenir yang berada di daerah wisata Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata ibu yang kurang berkenan ibu mohon maaf Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!